Shalom, salam dalam nama Tuhan Yesus, inspirasi hari ini dari Amsal 28 ayat 25 Orang yang loba menimbulkan pertengkaran tetapi siapa percaya kepada Tuhan Di sini Alkitab bicara apapun yang kita lakukan akan berhasil kalau di sini dikatakan berlimpah Tapi dikatakan kepada siapa? Kepada dia yang percaya kepada Tuhan Jadi ada poin tertentu yang perlu kita pelajari dan kita adopsi Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya kita akan mengerti Di situ dikatakan jangan mencuri atau merampok dari ibu atau bapakmu Saya paling enggak kenal satu orang Ibunya mengatakan Waktu saya pulang ke rumah Setelah saya habis dari pergi ke rumah orang Waduh peralatan rumah tangga saya yang bagus-bagus sudah hilang Kalau engkau mencuri barang-barang orang tuamu engkau tidak akan berhasil Bahkan dikatakan Kita harus menghormati orang tua kita supaya keadaan kita baik Dan memperoleh umur panjang Ayat 26 mengatakan Jangan sombong Kalau kita sombong Tuhan sendiri yang akan melawan kita Ayat berikutnya dikatakan Jangan melakukan sesuai dengan hatimu sendiri Saya pikir seperti ini, saya pikir seperti itu Saya rasa begitu Jangan pikir-pikir, tanya dulu pada Tuhan Haleluya Haleluya Itu sebabnya Tuhan memberi kepada setiap orang Pemimpin-pemimpin ilahi bagi mereka Seperti Daud contohnya Ia punya penasehat yang seorang nabi Haleluya Haleluya Mereka yang takut akan Tuhan Akan memperoleh hikmat Bukan hanya itu Alkitab mengatakan Bahkan kalau engkau kekurangan hikmat Mintalah hikmat kepada Tuhan yang akan memberinya dengan berlimpah dan tanpa diungkit-ungkit Haleluya Haleluya Jadi katakan apa? Minta dan Tuhan akan memberi Yang berikutnya Poin kelima Berilah kepada orang miskin Haleluya Haleluya Jadi saat kita memberi kepada orang miskin Alkitab mengatakan kita memiutangi Tuhan Ada beberapa cara memberi kepada Tuhan Kalau memberi kepada hamba Tuhan Sama juga memberi kepada Tuhan Memberi kepada gereja Sama juga memberi kepada Tuhan Tapi saat engkau memberi kepada orang-orang miskin Engkau memiutangi Tuhan Dan Tuhan akan membalikannya sesuai dengan kekayaan Tuhan Bukan sesuai dengan jumlah yang kita berikan atau pinjamkan Mari kita berdoa Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus Tuhan mungkin mereka mempunyai masalah dalam hidupan mereka Tapi hari ini Mereka tahu lima poin ini Mereka bukan hanya percaya kepada Tuhan Tapi Tuhan ampunin apabila mereka telah mencuri dari orang tua mereka Dan beri hati yang rendah hati Dan beri hikmat Dan ajarkan jalan-jalan Dan biarlah engkau menghargai apa pemberian mereka kepada orang miskin Dan buat mereka berhasil In the name of Jesus Demi nama Tuhan Yesus Apapun yang menghalangi Yang menantang mereka Apapun itu Termasuk sakit penyakit Kami usir demi nama Tuhan Yesus Berkati mereka Dan pimpin mereka Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen, Amen God bless you, God bless you Tuhan Yesus kami berkati Terima kasih